Intro Halo guys, welcome back to my channel Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kelanjutan dari Perang Salib Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Perang Salib pertama dan juga Perang Salib kedua Oke, tanpa basi-basi lagi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan Perang Salib pertama merupakan yang pertama dari sejumlah Perang Salib yang berupaya untuk merebut Tanah Suci Disahkan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 Perang ini dimulai sebagai suatu peziarahan yang meluas dan kekristenan barat Dan berakhir sebagai suatu ekspedisi militer oleh bangsa Eropa Katolik Roma Untuk mendapatkan kembali Tanah Suci yang diambil dalam penaklukan kaum selimin atas Liban Pada akhirnya menyebabkan direbutnya kembali Yerusalem pada tahun 1099 Perang Salib I dimaklumkan pada tanggal 27 November 1095 oleh Paus Urbanus II dengan tujuan utama menanggapi suatu permohonan dari Kaisar Byzantium Alexios I Komnenos Yang mana mengajukan permintaan agar para relawan dari barat datang untuk membantunya menghalau Kaum Turki Seljuk dari Anatolia Satu tujuan tambahan segera menjadi sasaran utama Yaitu penaklukan kembali oleh kaum Kristen atas kota Suci Yerusalem dan Tanah Suci Serta membebaskan kaum Kristen Timur dari kekuasaan kaum Muslimin Selama Perang Salib, para kesatria, petani, dan hamba dari banyak negara Eropa Barat Melakukan perjalanan darat dan laut Pertama ke Konstantinopel dan kemudian menuju Yerusalem Setelah tiba di Yerusalem, para tentara salib melancarkan serangan atas kota tersebut dan merebutnya pada bulan Juli 1099 Mereka juga menirikan negara-negara tentara salib yaitu Kerajaan Yerusalem, Kountri Tripoli, Kepangeran Antiochia, dan Kountri Edesa Perang Salib I kemudian dilanjutkan dengan Perang Salib II sampai ke-9 Peristiwa ini juga merupakan langkah besar pertama menuju pembukaan kembali perdagangan internasional Sejak jatuhnya kekaisaran Romawi Barat Karena Perang Salib I utamanya berkaitan dengan Yerusalem, suatu kota yang tidak berada di bawah kekuasaan kaum Kristen selama 460 tahun Dan balai tentara salib menolak untuk mengembalikan tanah tersebut ke dalam gedali kekaisaran Bizantium Maka status Perang Salib I sebagai sesuatu yang sifatnya defensif atau agresif masih menjadi kontroversi Pada umumnya, asal mula Perang Salib dan khususnya Perang Salib I diperdebatkan secara luas di kalangan sejarawan Perang-Perang Salib paling sering dikaitkan dengan situasi sosial dan politik di Eropa pada abad ke-11 Timbulnya suatu gerakan reformasi di dalam kepausan Juga konfrontasi keagamaan dan politik antara kekristenan dan Islam di Eropa dan Timur Tengah Kekristenan telah menyebar di seluruh Eropa, Afrika dan Timur Tengah pada abad kuno akhir Tetapi pada awal abad ke-8, kekuasaan kaum Kristen di Eropa dan Anatolia menjadi terpesa setelah berbagai penaklukan oleh kaum Muslim Kehalifahan Umayyah telah menaklukkan Surya, Mesir dan Afrika Utara dari kekaisaran Bizantium yang didominasi kaum Kristen Serta Hispania dari kerajaan Visigod Di Afrika Utara, kehalifahan Umayyah kemudian runtuh dan sejumlah kerajaan Muslim yang lebih kecil bermunculan Misalnya Aglebiyah yang menyerang Italia pada abad ke-9 Pisa, Genoa dan Kepangeranan Katalunya mulai bertempur melawan berbagai kerajaan Muslim agar dapat menguasai cekungan Mediterania Ditunjukkan dengan kampanye Mahdia pada tahun 1087 serta pertempuran di Mallorca dan Sardinia Pada dasarnya, antara tahun 1096 dan 1011, bangsa Yunani Bizantium mengalami Perang Salib ini setibanya di Konstantinopel dalam tiga gelombang terpisah Gelombang kedua juga tidak berada di bawah Komando Sang Kaisar dan terdiri dari sejumlah pasukan dengan para komanden mereka masing-masing Secara keseluruhan, kelompok ini dan gelombang pertama diperkirakan berjumpah 60.000 Gelombang kedua dipimpin oleh Hugus I, Camty Fermandois, saudara Raja Philip I dari Pransis Selain itu, dalam gelombang kedua juga ada Raimon IV, Camty Toulouse, dan pasukan dari Provencia Gelombang kedua para tentara salib ini yang kemudian melintasi Asia kecil, merebut Antiohia, pasal tahun 1098, dan akhirnya merebut di Yerusalem pada tanggal 15 Juli 1099 Gelombang ketiga yang mana terdiri atas kontingen-kontingen dari Lombardia, Pransis, dan Bavaria tiba di Yerusalem pada awal musim panas tahun 1101 Perang salib kedua adalah perang salib kedua yang dilancarkan dari Eropa Perang ini meletus akibat jatuhnya country Edesa pada tahun sebelumnya Edesa adalah negara tentara salib yang pertama kali didirikan selama perang salib pertama dan juga negara yang pertama kali jatuh Perang salib kedua diumumkan oleh Paus Eugenius III dan merupakan perang salib pertama yang dipimpin oleh Raja-Raja Eropa Seperti Louis VII dari Pransis dan Konratika dari Jerman Dengan bantuan dari bangsawan-bangsawan Eropa penting lainnya Pasukan-pasukan kedua raja tersebut bergerak menyeberangi Eropa secara terpisah dan sedikit terhalang oleh Kaisa Romawi Timur, Manuel I Komnenus Setelah melewati Byzantium dan memasuki Anatolia, pasukan-pasukan kedua raja tersebut dikalahkan oleh tentara seljuk Louis, Konrat, dan sisa dari pasukannya berhasil mencapai Yerusalem dan melancarkan serangan yang keliru ke Damascus pada tahun 1148 Perang salib di timur mencapai kemenangan Kegagalan ini memicu jatuhnya kota Yerusalem dan perang salib ketiga pada akhir abad ke-12 Tentara salib yang mampu menggapai kemenangan adalah gabungan tentara salib Flandria, Frisia, Normandia, Inggris, Skotlandia, dan Jerman Mereka yang berlayar menuju Tanah Suci Di tengah perjalanan, tentara tersebut berhenti dan membantu bangsa Portugis merebut Lisboa tahun 1147 Sementara itu, perang salib utara dikobarkan sebagai upaya untuk mengubah orang-orang yang menganut paganisme menjadi beriman Kristen dan mereka harus berjuang selama berabad-abad Setelah meletusnya perang salib pertama dan perang salib 1101 Ada tiga negara tentara salib yang didirikan di timur Yaitu Kerajaan Yerusalem, Kepangeranan Antiochia, dan Country Edessa Country Tripoli didirikan pada tahun 1109 Edessa adalah negara yang secara geografis terletak paling utara dari keempat negara ini Dan juga merupakan negara yang paling lemah serta hanya memiliki sedikit penduduk Maka dari itu, daerah ini sering diserang oleh negara-negara muslim seperti Ortokit, Danismen, dan Seljuk Baldwin II dan Josh Klin dari Kortenai ditangkap akibat kekalahan mereka dalam pertempuran Haran tahun 1104 Baldwin dan Josh Klin ditangkap kedua kalinya pada tahun 1122 Dan meskipun Edessa kembali pulih setelah pertempuran Azaz pada tahun 1125 Josh Klin tewas dalam pertempuran pada tahun 1131 Menerusnya, Josh Klin II terpaksa bersekutu dengan Kekaisaran Romawi Timur Namun, pada tahun 1143, Kaisar Romawi Timur, John II Komnenus, dan Raja Yerusalem Fulk dari Anjou meninggal dunia Josh Klin juga bertengkar dengan Country Poly dan Pangeran Antiochia Sehingga Edessa tidak memiliki sekutu yang kuat Sementara itu, Zergi, seorang Atabek dari Mosul, merput Aleppo pada tahun 1128 Aleppo merupakan kunci kekuatan di Suriah Baik Zengi maupun Raja Baldwin II mengalihkan perhatian mereka ke arah Damascus Sayangnya, Baldwin dapat ditaklukkan di luar kota tersebut pada tahun 1129 Damascus yang dikuasai oleh dinasti Burit Selanjutnya, bersekutu dengan Raja Fulk ketika Zengi mengepung kota Damascus pada tahun 1139 dan tahun 1140 Pada akhirnya, tahun 1144, Josh Klin II bersekutu dengan Ortokit dan menyerang Edessa dengan hampir seluruh pasukannya untuk membantu Ortokit melawan Aleppo Zengi yang hendak mengambil kesempatan atas kematian Fulk tahun 1143 Dengan cepat bergerak ke utara untuk mengepung Edessa yang akhirnya jatuh ke tangannya setelah sebulan pada tanggal 24 Desember 1144 Manassas dari Harjus, Elip dari Mili, dan lainnya dikirim dari Yerusalem untuk membantu, tetapi mereka sudah terlambat Josh Klin II terus menguasai sisa wilayah Edessa dari Turbesel Tetapi sedikit demi sedikit, sisa daerah tersebut direbut atau dijual kepada Bizantium Zengi sendiri dipuji sebagai pelindung kepercayaan dan Al-Malik Al-Mansur, raja yang berjaya Ia tidak menyerang sisa teritori Edessa atau kerajaan Antiochia Peristiwa di Mosul memaksanya untuk pulang, dan ia sekali lagi mengalihkan perhatiannya pada Damaskus Namun, ia dibunuh oleh seorang budak pada tahun 1146 dan digantikan oleh anaknya Nuruddin Josh Klin berusaha untuk merebut kembali Edessa dengan terbunuhnya Zengi Tetapi Nuruddin dapat mengalahkannya pada November 1146 Berita jatuhnya Edessa dikabarkan oleh para pezirah pada awal tahun 1145 Lalu kemudian oleh duta besar dari Antiochia, Yerusalem, dan Armenia Uskup Huk dari Jabalem melaporkan berita ini kepada Paus Eugenius III Yang mengeluarkan bola kepausan Kuantum Pai Desi Sores pada tanggal 1 Desember 1145 Yang memerintahkan dilaksanakannya Perang Salib II Huk juga memberitahu Paus bahwa seorang Raja Kristen Timur Diharapkan akan memberi pertolongan kepada negara-negara tentara salib Perang salib yang baru diharapkan akan lebih teratur daripada perang salib pertama Apalagi tentara salib akan dipimpin oleh raja-raja terkuat dari Eropa Sayangnya, Paus hanya mendapat sedikit tanggapan Louis VII dari Perancis telah memikirkan ekspedisi baru tanpa campur tangan Paus Ia telah mengumumkan hal itu pada istananya di Borges tahun 1145 Saat ini masih diperdebatkan apakah Louis merencanakan perang salibnya sendiri Atau ia hendak memenuhi janjinya kepada saudaranya Philip bahwa ia akan pergi ke Tanah Suci Mungkin Louis mengendaki pilihan bebasnya setelah mendengar tentang Kuantum Pai Desi Sores Sayangnya, kepala biara sugar dan bangsawan lainnya tidak senang dengan rencana Louis Karena ia akan pergi dari kerajaan selama beberapa tahun Louis berkonsultasi dengan Bernardus dari Claire Falk yang menyuruhnya menemui Eugenius Kini Louis pasti telah mendengar tentang bola kepausan dan Eugenius dengan penuh semangat mendukung perang salib Louis Bola kepausan dikeluarkan kembali pada tanggal 1 Maret 1146 Dan Pausi Eugenius memberikan kekuasaan kepada Bernardus untuk berkhutbah di Perancis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!